Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami tim dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tarakan Diundang dari pihak MBS untuk memberi materi tentang kewirausahaan dan potensi bisnis yang ada di Kota Tarakan ini Intro Tadi kami ada kurang lebih 2 jam tadi di dalam membahas tentang peluang bisnis bagi anak MBS nanti ke depannya seperti apa memang sih ya kalau untuk bisnis ke depannya mungkin tunggu mereka selesai 2-3 tahun lagi ya tapi apa salahnya kalau kita meletakkan fondasi atau poin-poin dasar-dasar tentang bisnis kepada mereka nah kami dari Dinas kami tadi itu membahas tentang budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian budidayanya itu antara lain tentang hidroponik hidroponik penggunaan bahan dan tumbuhan apa saja yang bisa di hidroponik begitu juga dengan untuk pasca panennya, pengolahannya kami lebih ke singkong tadi karena adanya ketersediaan bahan yang lebih banyak di Kota Tarakan ini itu singkong jadi sebenarnya banyak sih ya karena karena waktu kami dan tempat terbatas maka kami mengambil poin itu saja yaitu budidaya hidroponik dan pengolahan singkong anak-anak sangat ambisius ya mendengarkan banyak bertanya juga dan mereka sepertinya juga tertarik untuk membuka usaha ke depannya nanti dan harapan kami ya ke depannya mungkin dari pihak sekolah karena tadi ada anak-anak bertanya juga kalau bisa kenapa kita tidak membuat hidroponik di sekolah saya bilang ya itu ide yang sangat bagus karena ketersediaan sayur itu bisa tercukupi kebutuhan sayur bisa tercukupi ke anak-anaknya dan itu mungkin dari pihak sekolah MBS khususnya bisa kerja sama kita dari dinas kami bisa memfasilitasi ya untuk hal demikian karena pada intinya memang kebutuhan akan sayur itu buat anak-anak asrama ini serasa sangat perlu sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Saddam Hussein saya salah satu guru ngajar di sini di MBS dan saya dipercayakan kepada teman-teman untuk membawa materi mengenai marketing di mana marketing di sini saya memberikan kepada anak-anak itu untuk bagaimana ke depannya setelah lulus nanti di Pondok Pesantren bisa membuka usaha sendiri agar mereka mandiri harapan saya ke depannya anak-anak setelah selesai dari Pondok atau menganyam bangku sekolah SMA mereka bisa membuka usaha sendiri dan bisa menghasilkan karya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hasta Ramadhan Nyati merupakan penanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan oleh kewiroasaan ini Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan di mana pemataan disini adalah yang diisi yang pertama oleh Ustadz Dian selaku mudir dari MBS sendiri yang kedua itu adalah dari dinas pangan, perikanan, dan pertanian ada tiga orang dan yang terakhir itu adalah dari Ustadz Sadam yang merupakan tenaga ataupun pengajar dari MBS sendiri harapannya disini kami mengajak ataupun berharap kepada anak-anak ada inspirasi yang kemudian nanti bisa diterapkan ataupun yang bisa nanti diaplikasikan ke dalam kewiroasaan kami berharap ataupun Ustadz atau Ustadz Dianya berharap supaya nanti anak-anak ini bisa dibimbing ketika nanti lulus mereka punya keahlian ataupun skill di dalam kewiroasaan selamat menikmati